Intro Halo pemirsa Apa kabar anda hari ini? Dan anda sedang menyaksikan acara yang sudah anda tunggu-tunggu dari tadi B430 Saya Philip Mantova menjadi pembawa acara anda Dari Bali yang begitu indah, Firdaus Indonesia Saya akan bicara dengan anda tentang Firdaus sesungguhnya Yaitu sorga Dimana ada sungai kehidupan Sebentar lagi anda pasti menerima sebuah percikan air dari sorga Saya tahu bahwa sesuatu akan terjadi lewat layar televisi di depan anda Ada sebuah sungai kehidupan akan mengalir masuk ke dalam kehidupan anda Sebab ini bukan sebuah show, bukan sebuah TV program Sebuah acara biasa Ini adalah sebuah pengalaman hidup Dan saya tahu Televisi di depan anda ini akan menjadi saluran kuasa Jadi jangan pernah meninggalkan tempat duduk itu sampai acara ini berakhir Karena anda akan mengalami sesuatu Kalau anda ingin tahu sorga seperti apa Dan bagaimana sorga bisa menjadi nyata di dalam kehidupan anda Maka anda harus tetap bersama dengan saya Sebab sebentar lagi dosa-dosa anda akan dihapuskan Penyakit anda dilenyapkan Dan juga kehidupan anda diubahkan Saya akan menunjukkan sedikit sekeliling pulau Bali ini Sambil kita menikmati kuasa Tuhan yang mengubah setiap pemirsa Dari dalam diri setiap kita Lagi semua yang percaya katakan Tuhan Tuhan Allah di tengah kita Tuhan yang selamatkan Dia bersurga atas di tengah umatnya Haleluya Sama bersorang Dengan sorang 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 Haleluya Dengan sorang Dengan sorang Kita semua percaya ketika Tuhan hadir Di tengah-tengah gedung ini Maka gedung ini penuh dengan kemuliaan Allah Amen Sebab itu dia Allah yang layak ditinggikan Dia layak terima pujian Hormat dan kemuliaan Semua mau bersorak bersama-sama bagi Tuhan Amen Haleluya Mari ikuti bersama dengan saya Kita bersorak bagi Tuhan Oh-oh-oh-oh-oh Semua Oh-oh-oh-oh-oh Lagi Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Come on Oh-oh-oh-oh-oh-oh Bagimu Yesus Tuhan Oh-oh-oh-oh-oh-oh Haleluya Lagi Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dengan sorak, sorak, Yesus, bagi namamu, sorak-sorak, dengan sorak-sorak semua. Sungai kehidupan, mari kita baca Alkitab. Wahyu 22, ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya ingat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus berdoa kepada Allah Bapak di sorga. Pengajaran itu terkenal dengan nama doa Bapak kami, bunyinya begini. Bapak kami yang di dalam sorga dimuliakan atau dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dengan kata lain, apa yang ada di sorga harus diterjemahkan ke dalam dunia dan mempengaruhi kehidupan kita, setiap kita, kehidupan sehari-hari. Jadi sorga harus lebih dekat daripada yang kita kira. Kalau kita beriman, maka alam sorgawi itu bisa menembus kehidupan kita seperti arus. Dan di dalam penglihatan Yohanes, dia melihat ketika di pulau Patmos, dia melihat sorga. Di dalam sorga, dia melihat ada dua tahta. Yang pertama, tahta ala Bapak. Yang kedua, tahta domba ala, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi kita perlu sekali menerjemahkan ini dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Begini, takutlah akan ala. Tapi tidak cukup di sana. Karena banyak orang punya penafsirannya sendiri bagaimana menyembah ala yang benar. Karena itu, kita juga harus percaya kepada Yesus. Satu-satunya jalan kepada ala, satu-satunya jalan ke sorga. Yesus itulah kepenuhan kemuliaan ala. Mau tahu ala itu seperti apa? Wujudnya di Yesus itu, kita jadi tahu. Takuti Tuhan dan cintai Yesus. Satu-satunya yang diutus untuk mengambil dosa manusia. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapak dan ke sorga, kecuali melalui dia. Bangunlah dua tahta ini, maka roh kudus bisa mengalir dengan begitu bebasnya, dengan dalam kuasanya ke dalam kehidupan kita. Karena di dalam penglihatan Yohanes, sungai kehidupan itu mengalir di antara dua tahta. Dicepit di tengah. Kalau kita bangun tahta ini, tahta ala di hidup kita. Kita bangun tahta Yesus Kristus domba ala itu. Korban sembelihan itu. Pengorbanan untuk dosa kita itu. Yesus. Kita bangun tahtanya di dalam hati kita. Maka kuasa ala, kuasa roh kudus itu akan dinyatakan secara nyata di dalam diri kita. Lalu ada di ayat dua, disinggung tentang daun-daun kesembuhan. Yohanes melihat dalam penglihatannya akan sorga bahwa ada pohon kehidupan di setiap sisi daripada sungai kehidupan itu. Kiri kanan ku melihat ada banyak pohon, bukan cemara, tapi pohon kehidupan itu yang dilihat oleh Yohanes. Dan daun-daun dari pohon kehidupan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi kalau di sorga ada daun kesembuhan, berarti di dunia masih ada kesembuhan ilahi, bukan? Bukankah paling normal untuk percaya begitu? Karena Allah itu hidup, dia tidak pernah turun tahta selama dia ada di atas tahta. Selalu mengalir sungai kehidupan itu. Dan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Alkitab berkata, dia tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saya yakin kesembuhan itu available atau tersedia. Ya, tinggal kita klaim saja. Tapi jangan salah, klaim di dalam nama Yesus. Jangan hanya klaim di dalam nama Allah, dalam nama Tuhan. Tuhan siapa? Allah siapa? Hanya satu jalan, yaitu Yesus. Ketika Anda klaim itu, Anda pasti akan bisa minum dari sungai kehidupan itu. Dan saya tahu, kalau Anda percaya sama Yesus sekarang, berdoa di dalam nama Yesus atas sakit penyakitmu, atas kondisimu, maka Yesus akan turun secara langsung membawa salah satu dari daun-daunan yang ada di sorga itu. Inilah herbal sorgawi, meminumkan kepada Anda kanker apapun akan copot dari tubuh Anda. Karena tidak pernah obat-obatan dari sorga ini ada efek sampingan atau gagal. Yesus maha kuasa. Dan dia akan membawa kesembuhan itu langsung saat ini ke dalam tubuh dan ke dalam hidup Anda. Seperti sungai kehidupan yang ada di sorga, roh kudus bisa mengalir dalam hidup kita. Dan apa saja yang bisa terjadi jikalau sungai kehidupan itu mengalir di sini, jikalau roh kudus mengalir dengan deras. Kita baca ayat yang ketiga. Yang pasti pertama-tama tidak ada laknat. Laknat itu kutuk artinya kalau roh kudus datang, kalau dia mengalir, kutuk dipatahkan. Dosa dikalahkan. Pekerjaan iblis dihancurkan. Karena untuk inilah roh kudus menyatakan Yesus itu dalam kehidupan kita. Yaitu untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan setan. Makanya tidak heran terjadi kesembuhan, kelepasan. Orang yang terkecanduan narkoba bebas begitu saja ketika dilewati dengan sungai kehidupan. Atau dialiri oleh sungai sorgawi ketika dijama oleh roh kudus. Percayalah, roh kudus itu cukup berkuasa untuk mengubah Anda secara instan saat ini. Kalau Anda percaya, makanya namanya mujizat. Dialah agen mujizat itu. Sungai kehidupan itu. Kita lihat sekarang ayat berikutnya, apa yang bisa terjadi kalau roh kudus datang dan mengalir di dalam diri kita. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis, didahi mereka. Keselamatan akan terjadi. Orang yang paling tertutup hatinya bisa lahir baru. Karena kelahiran baru itu, Yesus berkata kepada Nicodemus, seorang pemimpin agama. Tuhan berkata, masa kamu tidak tahu yang beginian? Selama ini mengajarkan sesuatu yang agamawi, masa tidak tahu tentang kehidupan kekal? Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali oleh roh kudus dan oleh firman. Bukan masuk kembali ke kandungan mama atau ibu. Roh kudus bisa memberikan kepada kita dan orang-orang yang kita cinta keselamatan itu dengan kelahiran baru. Dia mengubah kita dari dalam. Seperti seolah-olah kita itu berubah orangnya, tiba-tiba oleh karena jaman Allah. Itu dari dalam terjadinya. Orang mencoba mengubah kita dari luar, bertahun-tahun juga tidak bisa. Keselamatan bisa turun atas atap rumah seseorang, atas seluruh keluarganya. Kalau kita mengundang roh Allah bekerja di dalamnya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari seperti yang di Bali ini. Cahaya mataharinya terik sekali. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya senang dengan kata Tuhan Allah akan menerangi mereka. Hati yang paling gelap akan mendapat penerangan. Ini bicara tentang enlightenment atau pewahyuan. Tiba-tiba seperti ada yang menerangi jiwa orang itu. Itulah sebabnya hari ini banyak yang bersaksi. Sejak orang itu di jama roh kudus, dia berubah loh. Enlightenment diterangi oleh roh kudus di dalam jiwanya. Dia bisa mengenal kebenaran dan jalan keselamatan. Saya ingin menunjukkan sebuah video kepada Anda sebentar lagi tentang apa yang bisa terjadi kalau roh kudus datang seperti angin yang kuat berhembus. Kalau dia datang seperti sungai deras yang mengalir bahkan sungai kehidupan itu. Apalagi di antara puluhan ribu orang sekaligus. Sakit penyakit disembuhkan. Tubuh yang lemah dikuatkan. Hidup diubahkan dan hati yang paling keras sekalipun dilembutkan. Saya bahkan ingat sebuah kejadian waktu itu terjadi di dalam salah satu pertemuan saya. Ada sekelompok teroris datang untuk mengacaunya. Karena pada saat itu saya sedang menyampaikan siapa itu Yesus. Saya sedang memberitakan Injil Keselamatan. Ketika saya mendeklarasikan kebaikan Tuhan, ada orang yang gak senang. Setan mengutus utusan-utusannya. Tapi setan tidak tahu satu hal. Dia gak bisa kalahkan roh kudus. Saya diberitahu nantinya oleh intel apa yang terjadi. Hak malam itu. Ada orang-orang yang kelihatan mencurigakan sekali. Mereka pasti berada di sana bukan karena firmannya. Karena mereka tidak memperhatikan firman. Tidak ikut nyanyi. Tidak ikut apa. Tidak ada yang ngajak. Dan mereka selalu kelihatan. Kelihatan lah ya wajah orang yang gak baik itu gimana. Mau membuat sesuatu yang buruk. Mereka diperhatikan. Tapi tiba-tiba kan saya gak tahu itu. Apa yang terjadi. Saya diberitahukannya nanti setelah selesai. Semua acara usai. Saya beritahu sama seluruh jemaat. Puluhan ribu orang untuk bergadeng tangan. Untuk menyembah Tuhan bersama-sama menjadi satu. Dan mengharapkan mujizatnya. Siapa tahu. Siapa sangka. Orang-orang yang sudah diperhatikan oleh security. Atau kepada semua pasukan pengamanan ini. Mereka melihat. Mereka menangis sejadi-jadinya seperti bayi. Seperti anak kecil. Mereka seperti tertusuk di hati. Mereka seperti ditemplak roh kudus. Lalu habis itu mereka hilang. Gak tahu kemana. Beberapa orang. Tidak hanya satu. Ada banyak. Lalu saya yakin dengan segenap hati roh kudus berkata kepada saya. Orang-orang itu tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan kembali kepada orang-orang yang mengutusnya. Dan mereka akan bersaksi tentang jamahan roh kudus. Orang ya kalau hatinya sudah diubah gitu. Mana bisa lama-lama gak menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Pasti diubahkan oleh Tuhan. Nama mereka pasti ditulis dalam kitab kehidupan. Luar biasa. Tuhan bisa jamah musuh-musuh salib. Menjadikan orang-orang yang akhirnya berlutut di bawah salib itu sendiri. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itulah pekerjaan roh kudus. Itulah yang terjadi di sorga. Harus terjadi di dunia. Setiap lutut kan bertelut. Setiap lidah kan mengaku. Dan setiap penyakit akan tunduk kepada namanya. Terimalah mujizat Anda. Sebentar lagi Anda akan melihat video ini. Nikmatilah momentum-momentum. Momen-momen bersama dengan roh kudus itu. Sambil Anda mengharapkan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Sebab itu pasti akan datang. Selamat menikmati dan menerima mujizatmu. Itulah roh kudus. Ini adalah roh kudus. Ini adalah roh kudus. Bukan bertergantung dengan roh kudus. roh kudus terjadi seperti roh kudus. Bukan bertergantung dengan roh kudus. Dan roh kudus. Nah, di dalam hidupmu. Dan bertergantung dengan roh kudus. Oh! 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 Holy Spirit, I sing alone. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy. Holy Spirit, I love you, Holy Spirit, and grace. Thou art welcome in this place. This brother, he has a very尴尬 of pain. Now, this young boy has a good word of awkward sickness. He has this skin disease for two years. That every time when he's itchy, he feels uncomfortable. When he sweat, the skin will actually crack. When it's dry, then you can peel it off. His father took some photos. It's just like barbecue skin. That yesterday, after prayer, it was 80% healed. That his eyes are weird. He has blurry vision. God healed his eye. Now he can see very clearly. Hallelujah. Yes, Jesus loves me. 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 The Bible tells me so. Jesus loves you. Would you want to raise your hands like this? Sing with me. Yes, Jesus loves me. Sing with me. Come on. Yes, Yes, Jesus loves me. Okay, come on. 繼續唱. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you. Thank you. No, Jesus loves me. This kid is 12 years old. He's only 12 this year. Yes. He's only 12 this year. He's only 12 this year. Yes. He has some intestinal problem. He has some intestinal problem. Terima kasih telah menonton! 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 Lazy eye He had a lazy eye on the right I don't see lazy eye Which one used to be a lazy eye The right eye Wow You can also point to your own You know yourself very well Ya, you know 14 years old He had a surgery At 4, he had a surgery And then After the prayer After the prayer And after the verification of the doctor It's completely healed Look, follow this, ok Your eyes I won't see his eyes How are you? Yes, yes Fine, very good Yes Come on, don't you love Jesus? 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 No He has 8 years of Parkinson's So Parkinson's disease 8 years of Parkinson's disease This 8 years of Parkinson's disease He can't walk For 8 years he was unable to walk He was unable to walk He was only able to move slightly Now what can he do? What can he do now? Now he's able to walk Now he's able to walk Oh, I don't know how to walk Oh, I don't know how to walk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa, indahkan Kalau roh kudus mengalir bersama-sama di tengah ribuan orang seperti itu Dan sekarang giliran Anda, dia akan mengalir ke dalam hidupmu Tapi saya tidak bisa tumpang tangan atau bergandeng tangan dengan Anda Tapi tidak apa-apa, roh kudus tetap ada Anda cukup mengulurkan tangan ke depan saya Saat ini juga saya minta supaya Tuhan Yesus mengalirkan kuasa roh kudusnya melalui saya ke dalam kehidupan Anda Ulurkan tangan ke depan, mari kita berdoa kepada Tuhan Terima kasih Yesus Bangunlah mesbahmu ya Tuhan Yesus Tahtamu di dalam hidup kami Engkau jadi Tuhan dan Allah kami, kami menjadi anak dan umatmu Terima kasih Tuhan Yesus Terjadilah gendakmu di bumi seperti di sorga Turunlah kerajaanmu dalam hidup setiap pemirsa Jadilah Tuhan dan juru selamat bagi setiap orang Aku berdoa supaya roh pengenalan akan Allah ke semua pemirsa kami Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin Bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Terima kasih Tuhan Roh kudus memberikan kepada saya sebuah marifat atau pengetahuan saat ini Saya beritahu kepada Anda Klaim ini, klaim ini, klaim ini Ginjal seseorang diperbaharui Kreatin Anda sudah tidak karuan Ginjal Anda sudah tidak berfungsi Di dalam nama Yesus Anda menerima ginjal baru Pergi ke dokter, dokter akan bisa mengkonfirmasi apa yang barusan saja terjadi Anda terima Dan beritahu sama dokter itu Kalau Yesus yang memberimu ginjal seperti ginjal orang muda lagi Terima kasih Tuhan Intestin atau usus yang ada kankernya Anda bukan hanya menerima kesembuhan Usus itu bebas kanker, kankernya hilang Anda tes darah, dites segala Tapi usus itu jadi baru Yang pernah diinggapi kanker itu Tuhan ciptakan yang baru tanpa mengganti tubuhmu Di dalam nama Yesus Kristus Orang-orang yang stroke sekarang Bagian-bagian yang setengah mati Sudah tidak merasa apa-apa lagi Tangan atau kaki atau setengah badan Sekarang tiba-tiba dialiri oleh listrik Anda merasakannya Barusan saja masuk ke dalam tubuh Anda Itu bukan kebetulan, itu bukan perasaan Itu bukan psikologi Itu adalah sungai kehidupan Dalam nama Yesus terimalah Haleluya Amen Wow saya senang sekali Haleluya banyak orang yang menerima mujizat Dan karena itu coba hubungi kami Beritahu kepada kami apa yang telah terjadi Karena sekalipun saya tahu dengan iman Saya tidak maha tahu Anda harus beritahu bukan Dari Bali yang begitu indah ini Saya senang sekali bisa membawakan acara ini Saya berdoa sungai kehidupan itu Akan membawa Anda mengalir terus Dari satu perhentian Keperhentian berikutnya yang lebih indah Dari kemuliaan pada kemuliaan Yang lebih besar lagi Hingga kita semua suatu hari akan berhenti Di sorganya yang mulia Dan di rumah Bapak yang bakah Saya mau pamit dari hadapan Anda Dan sampai episode berikutnya Tetap setia menyaksikan Pivot30 Tuhan Yesus memberkati Anda Dengan begitu begitu indahnya Lagi Yesus memberkati Anda Terima kasih.